Persiapan untuk menyambut perayaan pasca nasional yang akan digelar di Kabupaten Talaut, SMP Negeri 1 Melengwaneh terus menggelar latihan marching band secara rutin setiap harinya. Diketahui, marching band SMP Negeri 1 Melengwaneh yang berdiri sejak tahun 2008 ini hingga kini terus menunjukkan prestasi yang gemilang baik di tingkat kabupaten bahkan provinsi. Awal mula berdirinya unit drum band Gita Berkat Pororisa ini sejak tahun 2008, dengan predikat drum band karena pada saat itu masih level awal, sehingga tahun 2008 itu merupakan pembentukan unit drum band Gita Berkat Pororisa yang menunjukkan bernama Gemah Bahana SMP Negeri 1 Melengwaneh. Selanjutnya kami sering mengikuti kompetisi-kompetisi di luar, mulai dari tahun 2010 antar sekolah sekabupaten Kepulauan Talaut memperolehkan trofi berjilir Bupati Kepulauan Talaut Pak Eli Lasut waktu itu dan kami mendapat juara satu umum dan ketika kami mendapat juara satu umum kami dilutus ke tingkat provinsi. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Talaut Eli Engelbert Lasut selaku pembina yang terus memberikan dorongan dan motivasi serta peran serta guru dan orang tua sehingga marching band SMP Negeri 1 Melengwaneh ini terus menunjukkan prestasinya. Persiapan event yang akan kami hadapi saat ini adalah event religi yang bertajuk Pasca Nasional ke-18 tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Melengwaneh, Kabupaten Kepulauan Talaut di mana marching band kita berkat Prodisa itu mempersiapkan diri untuk mengikuti defile dan parade membawa atau mengiringi salib dan obor Pasca sehingga kegiatan ini bisa sukses dan berhasil. Nantinya marching band SMP Negeri 1 Melengwaneh ini akan berada pada barisan paling depan mengiringi defile pawai Pasca dan jalan salib yang akan digelar pada bulan April mendatang di bumi tanah Prodisa. Alfred Tumanung melaporkan untuk Kawanwa TV